Intro Selamat malam, salam sejahtera isu hati malam ini Dipetik dari Info Rakyat Kurangkan kes COVID-19 atau ELOK Menteri Kesehatan Letak Jawatan Berita sepenuhnya Veteran DAP Lim Kits yang mendesak Menteri Kesehatan Dr. Adam Baba Agar fokus kepada usaha mengurangkan jumlah jangkitan COVID-19 dalam negara Hentikan permainan semantik dan turunkan jumlah jangkitan Kepada dua angka atau letak jawatan desak Lim dalam kenyataan hari ini Semalam Adam berkata negara masih lagi mengharungi golombang ketiga wabak Dan belum memasuki golombang keempat wabak itu Menurut beliau, sesuatu penularan hanya dianggap golombang seterusnya Sekiranya jangkitan tempatan ketika golombang semasa sudah mendatar atau mencatat kes sifar Selama beberapa hari sebelum berlaku peningkatan kes baru secara mendadak Mengikut definisi Adam bahawa golombang keempat hanya boleh terjadi Apabila negara berjaya mencatat sifar kes dalam golombang ketiga Maka takkan ada golombang keempat di Malaysia Boleh Adam menyatakan berapa hari sejak setahun lalu Bilangan kes harian dicatatkan sifar soal kit siang Tambah beliau, kenyataan Adam itu hanya akan menimbulkan kebimbangan rakyat Bahawa negara ini akan mengalami golombang keempat wabak sebelum golombang ketiga dapat dikawal Sejumlah 2.331 kes baru COVID-19 dicatatkan semalam Yaitu hari ketiga berturut-turut jangkitan harian melepasi paras 2.000 Kata kit siang, sejak lebih setahun berdepan wabak COVID-19 Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai menteri kesehatan Yang tidak berwibawa dengan mengeluarkan kenyataan air suam menyembuhkan COVID-19 Dan 15 negeri dalam Malaysia Sekarang beliau mendakwa Malaysia tidak akan menghadapi golombang keempat wabak COVID-19 Kecuali golombang ketiga mencatatkan sifar kes harian terlebih dahulu Adakah itu jawapan terbaik Adam terhadap seruan saya supaya parlimen bersidang semula Untuk menangani golombang keempat COVID-19 di Malaysia? Patutlah kerajaan gagal dapat sambutan di Twitter sindir Lim Kitsiang Berita penuh boleh diperoleh daripada freemalaysiatoday.com Sekian istuahat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye